Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube May Arimbi Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, terima kasih Hari ini saya mau masak sup kacang merah Sup kacang merah ini sangat terkenal di masyarakat Minahasa Tapi kali ini dagingnya saya ganti dengan tulangan sapi Nah mau tau gimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya Untuk kaldu sup kacang merah ini, saya gunakan 500 gram tulangan sapi yang masih ada dagingnya Ini udah dipotong-potong dan saya cuci bersih Siapkan panci, masukkan lebih kurang 1 liter air Masukkan tulangan sapi yang udah dicuci bersih Pastikan semua tulangannya terendam air Lalu ini saya rebus sebentar aja Setelah mendidih dan mengeluarkan buih berwarna coklat seperti ini Matikan api kompor Lalu tiriskan dagingnya dan bilas hingga bersih Untuk kacang merahnya saya gunakan sebanyak 100 gram Saya gunakan kacang merah yang kering Jadi ini harus direbus lama dulu agar empuk Siapkan panci, masukkan secukupnya air Lalu masukkan kacang merahnya Nyalakan api kompor dan rebus hingga airnya berwarna keruh atau kemerahan Setelah mendidih dan airnya berwarna keruh, matikan api kompor Tiriskan kacang merahnya dan buang airnya Selanjutnya dalam panci masukkan 1,5 liter air Masukkan tulangan sapi dan kacang merah yang udah direbus Ini saya rebus hingga daging dan kacang merahnya empuk Kalau teman-teman mau merebusnya dengan teknik 5, 30, 7 juga boleh Jadi setelah air rebusannya mendidih dan dimasak selama 5 menit Matikan api kompor Lalu tutup pancinya dan istirahatkan selama 30 menit Ini pancinya nggak perlu dibuka-buka Sambil mendugu daging dan kacang merahnya empuk Untuk saya siapkan bumbu supnya Saya gunakan 5 siung bawang putih 2 siung bawang merah Setengah sendok teh merica Saya juga gunakan 1,4 butir buah pala Selanjutnya semua bumbunya ini saya haluskan Selain bumbu halus tadi Saya juga tambahkan 2 ruas kayu manis 2 buah cengkeh 2 butir kapulaga 1 buah bunga lawang Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan Masukkan juga rempah-rempahnya Masak hingga air sisa blender yang menyusut Setelah air sisa blender yang menyusut Setelah air sisa blender yang menyusut Tambahkan secukupnya minyak goreng untuk menumis Saya tumis hingga bumbunya tanak Setelah bumbunya tanak Matikan api kompor Ini saya sisihkan terlebih dahulu Untuk sayurannya Saya gunakan 1 buah wortel Dan 1 buah kentang Setelah dikupas Kentangnya saya potong dadu Untuk wortelnya potong sesuai selera Ini mau saya buat motif memanjang dulu Kemudian saya potong serong Untuk pelengkapnya Saya juga gunakan 2 tangkai daun bawang 1 tangkai daun seledri Ini sudah saya iris halus Daun bawangnya saya iris kasar Kita kembali lagi ke tulangan sapinya Setelah diistirahatkan selama 30 menit Buka tutup panci Nyalakan kembali api kompornya Ini saya masak selama 7 menit Dihitung sejak air rebusannya Mendidih seperti ini Setelah kacang merah Dan daging sapinya empuk Masukkan bumbu halus yang sudah ditumis Aduk merata Masukkan wortel Masak hingga wortelnya setengah matang Setelah wortelnya setengah matang Masukkan kentang Selanjutnya saya tambahkan Satu setengah sendok makan garam Satu sendok teh kaldu bubuk Tambahkan juga sejumput gula pasir Ini saya masak hingga kentang Dan wortelnya empuk Setelah kentang dan wortel yang empuk Masukkan irisan daun bawang Dan daun seledri Aduk sebentar dan koreksi rasa Kemudian matikan api kompor Sub kacang merahnya ini sudah matang Siap untuk disajikan Beri taburan bawang goreng Agar tambah mantap Saya mau cobain kuahnya dulu Bismillahirrahmanirrahim Kuahnya ini enak banget Gurih, seger Kuahnya bening Tapi rasa kaldonya berasa banget Kacang merahnya juga empuk dan gurih Dagingnya ini juga empuk banget Langsung lepas dari tulangnya Sub kacang merah ini beneran enak banget Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Selamat mencoba di rumah Baiklah Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba di rumah Terima kasih telah menonton!